Intro Sobat Desen, Salam Pintar Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, Tutor Sisiologi Edsen.id Kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN mengenai nilai dan norma sosial Gimana? Sudah siap? Intro Sobat Desen, kita mulai soal yang pertama Disini ada soal 2017 kode 319 Dimana sanksi yang sangat tegas mengatur sebagian besar kehidupan manusia tertuang dalam aturan tertulis Yang disebut norma Satu, kesopanan Dua, agama Tiga, kesusilaan Dan empat, hukum Nah, jadi pada soal ini berhubungan dengan norma sosial yang ada di dalam masyarakat Nah, norma sosial tersebut Kita ketahui bahwa Norma merupakan suatu perintah Yang berisi larangan Ataupun perintah terhadap masyarakat atau individu untuk berperlaku sesuai dengan aturan-aturan yang ada Nah, kemudian norma tersebut dapat kita bagi menjadi dua Ada yang sifatnya norma formal Berarti dapat dikatakan norma yang tertulis Dan juga ada yang sifatnya norma non formal Norma non formal Berarti yang tidak tertulis Nah, kira-kira apa norma yang tertulis Yang tertulis termasuk ke dalam norma hukum Norma hukum Sesuatu hal Norma yang sifatnya resmi Dan juga mengikat Dan juga ketika ada orang yang melanggar aturan tersebut Memiliki sanksi yang tegas Dia dibentuk oleh pemerintahan Memiliki undang-undang tertentu Kemudian Ada juga yang sifatnya non formal Norma yang non formal berarti tidak tertulis Nah, itu berasal dari masyarakat Contohnya seperti Norma kesopanan Kesopanan Kemudian Norma kesusilaan Kesusilaan Kemudian Apa yang dimaksud dengan norma kesopanan Ini dan lain-lain Norma kesopanan adalah Suatu norma yang berasal dari kebiasaan masyarakat Kita contohkan apa Jangan meludah sembarangan Nah, itu adalah norma yang ada dalam masyarakat Yang sifatnya tidak tertulis Kemudian ada norma kesusilaan Norma kesusilaan adalah Sesuatu hal yang berasal dari diri seseorang Kalau kesopanan tadi dari luar ya Dari dalam masyarakat Sedangkan kesusilaan dari dalam individu itu sendiri Ketika dia tidak menjalankan norma tersebut Dia merasa bersalah Karena tidak menjalankan norma tersebut Kita contohkan Ketika ada seseorang Yang melihat Ada nenek-nenek Di seberang jalan Sehingga dia menolong Nah, kalau misalkan dia tidak menolong Nenek tersebut Pasti ada rasa tidak enak Pasti ada merasa Nah, itu adalah nilai-nilai Kesusilaan yang muncul dalam diri seseorang Oke, sekarang kita kembali ke soal Di sini yang ditanya Aturan tertulis Itu disebut dengan norma hukum Karena tertulis Kalau kesopanan agama kesusilaan Itu lebih kepada norma non formal ya Kalau yang tertulis Norma hukum Berarti kesopanan salah Agama salah Kesusilaan salah Yang benar Norma hukum Jadi jawaban yang benar Untuk soal 2017 Kode 319 Adalah Yang D Sekian Sobat AdSense Untuk video pembelajaran hari ini Sampai ketemu lagi Di video belajar berikutnya Jangan lupa Aktifkan notifikasi Untuk video terbaru kami ya Sobat AdSense juga bisa Mengunjungi AdSense.id Dan temukan ribuan video pembelajaran Sampai jumpa Sobat AdSense Salam Pintar Sub indo by broth3rmax